Hai hmm oke jadi ada kabar kurang mengenakan atau kabar kurang baik dari animenya miruko chan atau animenya dari shimiko ini nah jadi tadi itu aku lagi buka-buka Twitter dan menemukan sebuah tuh postingan dari akun Instagramnya arena of wibu.official ini adalah akun Instagram yang sering membagikan informasi-informasi mengenai seputaran anime dan jejepangan gitu nah jadi tadi itu kan aku enggak sengaja lihat ini posting terus aku coba baca ternyata penjualan blu-radis untuk Miko dan animenya dari look itu cukup rendah itu angka penjualannya dan kali ini itu kita fokus ke mikonya atau miruko chan nya jadi disini diterangkan kalau penjualan dari blu-radis animenya dari miruko chan itu berdasarkan situs atau web dari oricon itu adalah web yang atau situs yang sering membahas mengenai angka penjualan dari beberapa blu-radis dan beberapa informasi lain di Jepang sana nah jadi intinya angka penjualan blu-radis untuk animenya dari miruko chan itu dalam satu minggu itu enggak terjual lebih dari 1200-an gitu dan ya kurang dari 236 unit untuk DVD nya gitu sedangkan untuk blu-radis nya itu kurang dari 1200 dan itu menurut mereka angka yang cukup rendah dan itu tidak masuk ke dalam list penjualan blu-radis terbaik untuk mingguan dan ini bener-bener sesuatu yang cukup negatif lah untuk animenya dari miruko chan karena memang kita bisa lihatlah beberapa minggu terakhir kan animenya dari miruko chan ini menjadi anime favorit terus menjadi ada Miko jadi female karakter terfavorit dan cukup sering dibicarakan dan cukup dinantikan untuk season lanjutannya tapi ternyata penjualan untuk blu-radis nya itu rendah banget gitu kan dan ini menurut mereka ya menurut mereka itu rendah banget gitu dan tidak sesuai dengan perkiraan atau harapan dari penjualan blu-radis nya terutamanya itu untuk anime dari miruko chan dan ya jadi tahannya itu jadi ada satu sebuah pendapat dan itu itu datang dari sutradara atau salah satu sutradaranya dari Oh studionya yufo table itu yang ngebuat anime atau movie dari mugen trennya Kimetsu no Yaiba jadi menurut Hikaru Kondo itu salah satu sutradaranya dari yufo table penjualan dari blu-radis itu tidak berpengaruh terhadap keberhasilan suatu anime dan ini bener-bener cukup relate lah untuk sekarang karena memang untuk penjualan blu-radis nya itu rendah itu bukan karena minat dari seseorang itu atau animenya dari blu-radis yang dijual itu buruk karena memang eranya udah berubah kan karena lebih banyak orang yang nonton itu berdasarkan dengan web streaming gitu kan terutama untuk beberapa platform-platform yang menyediakan tontonan-tontonan anime secara gratis dan itu legal kan salah satunya adalah Muse terus ada anyone Asia terus ada lagi Netflix dan semacamnya gitu dan di eh platform-platform tersebut itu kan lumayan tinggi dan itu bisa dilihat dari beberapa banyak pengunjung yang nonton itu serial atau serisnya dari suatu anime jadi penjualan blu-radis itu cukup tidak menjadi patokan lagi ya untuk sekarang itu tidak menjadi patokan lagi untuk suatu keberhasilan anime atau series anime gitu dan ya Emang karena eranya sekarang itu adalah eranya movie karena itu lebih menghuntungkan terus eranya dari langganan platform itu lebih menghuntungkan dan dan beberapa penjualan dari action figure dan beberapa March yang berhubungan dengan serial tersebut jadi ya mungkin ini bisa jadi tolak ukur dari kadokawa apakah bakal ngelanjutin yang namanya season kedua dari animenya miruko-chan harusnya kalau penjualan di luar blu-radis kadokawa menganggap itu itu adalah hal yang bisa ditoleran dia bisa saja sih eh season kedua dari animenya miruko-chan itu bisa digarap gitu kan jadi ya kita tunggu sajalah kabar eh terbarunya nanti bagaimana karena ini cukup hal yang sangat mengejutkan dan ya jadi bagaimana kalian Apakah anime dari miruko-chan ini itu untuk blu-radisnya memang sedikit peminatnya atau memang banyak yang nonton di platform rejasa streaming gitu jadi ya itu saja dulu untuk informasi mengenai miruko-chan dan ya sampai jumpa di video yang selanjutnya kiaan nih